Kecelakaan kereta api terjadi di Dusun Damarsui, Desa Kebu Anyar, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojakarto, pada Kamis 26 Januari 2023. Kereta api Soncaka, jurusan Yogyakarta, Surabaya menabrak sebuah truk yang mengangkut mobil. Kecelakaan itu terjadi karena bagian bawah truk trailer itu lebih rendah dari jalur rail. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat truk trailer pengangkut mobil dalam posisi melintang di atas rail kereta api. Kemudian dari arah barat terdapat kereta api Soncaka yang sedang melaju. Kecelakaan pun tak dapat dihindari hingga kereta api tersebut menabrak bagian tengah truk tersebut. Penjaga perlintasan Damarsui, Muhammad Ana, mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada malam hari. Kasat Lantas Mojo Karto, AKP Muhammad Bayu Agustian, mengatakan kecelakaan antara KA Soncaka dengan kendaraan trailer pengangkut mobil terjadi sekirap pukul 20 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Penyebab truk trailer yang dikemudikan dari Barokah Bin Jarman tersangkut karena bagian bawah truk trailer lebih rendah dari jalur rail. Beruntungnya, masinis KA Soncaka dengan nomor lokomotif CC2040301 tersebut bisa melakukan pengereman, sehingga benturan antara kereta api dengan truk trailer tersebut tidak terlalu keras. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas memakai waktu selama 2 jam. Lampanya proses evakuasi karena kedua kendaraan yakni berada dalam posisi saling menempel. Truk trailer dengan nomor polisi B9638FEH ini mengangkut 6 mobil baru. Insiden ini mengakibatkan jalur KA dari arah Mojakarta ke Surabaya tidak bisa dilalui. Hal itu lantaran posisi truk dan muatannya masih melintang di perlintasan. Ya, kereta Sancaka juga terlalu yang membongkubruk truk bermuatan mobil baru di daerah Mojakarta. Perjalanan terganggu Menyebabkan kriman tetan yang lumayan. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!